Hai kids, tau gak apa itu ASEAN? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Berbicara soal ASEAN, kita juga harus membahas 5 tokoh pendirinya nih. Kelima tokoh pendiri ASEAN ini terdiri dari 5 negara yang berbeda loh kids. Kelima tokoh ini mendirikan ASEAN pada 8 Agustus 1967 dan Thailand menjadi tempat berkumpulnya kelima tokoh ini. Kerja sama ASEAN antara lain bidang pendidikan, politik, keamanan, hingga olahraga. Ada siapa saja dan dari negara malas aja ya, yuk kita bahas. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Thanat Koman, Thailand Thanat Koman merupakan salah satu tokoh yang mendirikan ASEAN yang berasal dari Thailand. Pada era Perang Dingin, beliau menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat. Kemudian, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Thailand. Pada tahun 1959 sampai 1971, pada tahun 1967, Koman mengundang Menteri Luar Negeri tetangganya, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Narsisko Ramos dari Filipina, Raja Ratnam dari Singapura, dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Kemudian, pada tahun 1980, ia menjadi Wakil Perdana Menteri, dan ia tutup usia pada 3 Maret 2016, pada usia 101 tahun. Narsisko Ramos, Filipina Narsisko Ramos mengawali karirnya sebagai wartawan, dan ketika Jepang menduduki Filipina pada tahun 1542, Ramos bergabung bersama kelompok pejuang dan menolak kerjasama dengan Jepang. Ketika Filipina merdeka pada tahun 1546, ia pun menjadi diplomat, dan ia menduduki kursi Duta Besar di Argentina. Ramos juga bergabung bersama Indonesia untuk menguatkan gerakan non-blok. Kemudian, pada tahun 1965, Ramos menjabat sebagai sekretaris luar negeri. Sina Tambi Raja Ratnam, Singapura Raja Ratnam merupakan politikus yang bergabung dengan Democratic Action Party. Dia juga menjabat sebagai Menteri Kebudayaan pada tahun 1959, dan pada tahun 1965, ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Setelah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Raja Ratnam juga sempat menduduki Menteri Tenaga Kerja pada tahun 1968 sampai 1971. Kemudian, menjadi Wakil Perdana Menteri pada tahun 1980 hingga 1985. Dan sebelum pensiun, ia menjabat sebagai Menteri Senior pada tahun 1990. Adam Malik, Indonesia Adam Malik memulai karirnya sebagai wartawan, Kemudian, pada tahun 1937, ia dan rakan-rakannya mendirikan Antara, yang nantinya berubah menjadi Kantor Berita Nasional. Ia juga terlibat dalam kemerdekaan dan mendirikan Partai Murba pada tahun 1959. Ia sempat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet dan Polandia. Adam Malik yang mendapatkan julukan si Kancel ini, mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1978 sampai 1983. Dan beliau wafat pada 5 September 1984 atau setahun setelah tidak menjabat sebagai Wakil Presiden. Tun Abdul Razak, Malaysia Tun Abdul Razak dengan nama lengkap Tun Abdul Razak bin Datuk Haji Hussein Al-Hajj, memiliki karir yang cemerlang loh, kids. Pada usianya yang ke-33 tahun, Tepatnya pada tahun 1955, Ia sudah menjabat sebagai Menteri Besar Pahang. Kemudian, ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan ikut memerdekakan Malaysia pada tahun 1956 hingga 1957. Setelah pemilu 559, Abdul Razak resmi menjabat sebagai Menteri Pembangunan Luar Kota. Puncaknya, pada tahun 1970, Ia pun naik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Nah, kids, itu dia profil singkat dari 5 tokoh pelopor berdirinya ASEAN. Sampai jumpa pada video berikutnya ya! Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video berikutnya ya! 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 Terima kasih.